Sebuah mantra yang jarang diajarkan secara umum Mantra ini biasanya diajarkan oleh Mbah-mbah kita atau para sesepuh-sesepuh spiritual Pada kesempatan kali ini kita akan Ulas secara mendalam tentang mantra tersebut Simak terus Al-Fatihah Selamat datang, selamat berjumpa kembali Para pemirsa sekalian di channel spiritual 21 Investigasi supranatural tanpa batas Semoga Anda selalu diberikan kesihatan, kebahagiaan Dan semoga bagi yang banyak hutang sekelah Dilonasi Yang dimaksud layon adalah jenazah pemirsa Jadi mantra layon adalah mantra jenazah Mungkin pemirsa masih awam dengan mantra ini Atau malah mungkin ada yang pernah mungkin diajari oleh Mbahnya Mantra ini lain daripada yang lain karena Bukan untuk tujuan kanuraga, pengasihan, kewibawaan, ataupun yang lainnya Melainkan mantra ini fungsinya untuk Mendoakan jenazah dan untuk menolak sawan Nah mungkin diantara pemirsa sekalian yang bukan dari suku Jawa Tidak tahu apa itu sawan Akan kami coba jelaskan apa yang dimaksud sawan tersebut Nah sebenarnya sawan ini adalah sebuah energi negatif Yang ditimbulkan dari jenazah seseorang Energi ini akan hingga pada seseorang yang pergi melayak Ataupun ketika berpapasan dengan iringan jenazah Maka dari itu para leluhur ya khususnya leluhur tanah Jawa Mengajarkan sebuah tuntunan yaitu setelah pergi melayak Atau pergi takziah Sebisa mungkin mandi terlebih dahulu Semua pakaian harus dicuci terlebih dahulu Bahkan kalau pakai mobil atau motor Yang digunakan untuk melayak silahkan disiram dengan air secukupnya Hal ini bertujuan tidak lain adalah untuk menghilangkan sawan Atau menghilangkan energi negatif yang terbawa tersebut Nah pemirsa yang dirahmati Allah Orang yang terkena imbasan energi sawan tersebut Biasanya itu yang paling sering adalah anak-anak ataupun bayi Maka dari itu setelah kita takziah Hindari dulu menyentuh mungkin anak kita Atau bayi atau siapapun itu yang masih anak-anak Sebelum kita bersih-bersih atau sebelum kita mandi Ya minimal kita bisa melakukan kudu bagi orang Islam ya Efek dari terkena energi tersebut bermacam-macam ya Mungkin ada yang bisa sakit Atau mungkin menangis terus tiap malam Atau ada juga yang mengalami gatal-gatal Kalau efeknya untuk orang-orang dewasa Itu mungkin mengalami nasib yang buruk Misalnya ya orang yang sedang dalam perjalanan Tiba-tiba berpapasan dengan layan atau iringan jenazah Dan dia tidak paham perihal ritual-ritual masalah seperti ini Maka dimungkinkan nanti dalam perjalanan akan ada hal-hal kesialan Yang menimpa dirinya Mungkin misalnya saja tiba-tiba dompetnya hilang Atau mungkin juga banyak kempes Atau bahkan bisa juga kecelakaan Wallah malam biswa Untuk itu mari kita perhatikan ya Petuah-petuah spiritual dari para leluhur kita ini Leluhur kita mengajarkan bahwa ketika kita berpapasan dengan layan atau iringan jenazah Maka kita diharuskan membaca mantra layan atau mantra jenazah Cara membacanya yaitu kita berhenti sejenak ya Ketika kita berpapasan Kita berhenti sejenak Berdiri Menghadap iringan jenazah itu atau layan itu Kemudian bacalah mantra tersebut seikhlasnya Yaitu boleh satu kali, tiga kali, atau tujuh kali, atau mungkin yang lainnya Tergantung keikhlasan dan kemantapan hati kita pemirsa Tujuannya yaitu seperti yang sudah dikemukakan di depan Yaitu untuk mendoakan jenazah Dan agar kita terhindar dari energi-energi negatif atau sawah Mantranya insya Allah nanti akan kami tampilkan di akhir video ini pemirsa Untuk itu sekali lagi saya ingatkan Anda harus menyimak videonya sampai selesai Agar Anda paham tentang hal-hal ini Nah bagi pemirsa, para penekun dunia spiritual Itu sudah selayaknya Anda harus pegang mantra ini Karena seorang spiritualis biasanya batinnya sudah terasah Sehingga bisa paham akan hal-hal atau akibat yang akan terjadi Bagi kita orang biasa atau orang awam Baik juga memegang mantra ini karena mengandung unsur doa yang baik pemirsa Apabila seseorang mendoakan orang lain Maka Allah akan memberikannya sebuah kebaikan pada dirinya Pesan kami yang terakhir ya Anda boleh percaya, boleh tidak Karena ini merupakan tradisi khususnya tradisi Jawa Bagi yang percaya silahkan diamalkan Bagi yang tidak percaya silahkan jadikan referensi pengetahuan Tentang khasanah budaya spiritual yang ada di Nusantara ini Karena budaya spiritual di Nusantara ini sangat banyak sekali Setiap suku bangsa, itu setiap daerah itu berbeda-beda Nah kurang lebihnya mohon maaf Mari kita tutup Subhanallahumma wa'amnika Asyidu allah ilhamdulillah Astaghfirullah wa'atuh bilaik Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wa'billahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan inilah mantra tersebut Mantra Layon Assalamualaikum salam Wa'alaikum salam Sawanwangke, Samparwangke Taliwangke, Lepas Soparani, Jembarokuburi Diakwa umating Allah Oleh rahmating pengiran Kang Lungo Selamat Assalamualaikum salam Wa'alaikum salam Sawanwangke, Samparwangke Taliwangke, Lepas Soparani, Jembarokuburi Diakwa umating Allah Oleh rahmating pengiran Kang Lungo Selamat Assalamualaikum salam Wa'alaikum salam Sawanwangke, Samparwangke Taliwangke, Lepas Soparani, Jembarokuburi Diakwa umating Allah Oleh rahmating pengiran Kang Lungo Selamat Samparwangke, Lepas Soparani, Jembarokuburi Samparwangke, Lepas Soparani, Jembarokuburi